Sulit dipercaya, namun hal ini benar-benar terjadi. Di tengah keduanya yang dieluk-elukan sebagai pasangan paling spesial dan harmonis hingga selalu bikin baper. Tiba-tiba saja, publik pun dikejutkan dengan aksi bilar yang tidak pantas, di mana diduga melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap sang istri Lesti Kejora. Bahkan publik termasuk kalangan selebriti sehingga fans beratnya Leslar Lover pun merasa geram hingga mengecam dan menuntut tanggung jawab kepada bilar atas perbuatan melawan hukum tersebut. Dan di tengah Lesti yang kini masih terbaring sakit di rumah sakit, hingga bilar pun seolah hilang di telan bumi, seperti apa media sosial yang mendadak dikejutkan dengan kemunculan video seorang pria yang mengaku mantan karyawan Leslar, di mana menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan informasi valid tentang keluarga Lesti yang meminta Lesti untuk segera menggugat cerai bilar. Dan seperti apa pula, Chris Dayanti yang menyayangkan atas perbuatan KDRT bilar kepada Lesti, hingga Roy Kiyosi pun sudah mampu membaca mengenai Lesti yang sudah lama menderita lahir batin. Sempat berjuang bersama meniti karir di dunia dangdut tanah air. Seperti apa pula, Danang yang mendoakan Lesti langsung dari tanah suci, saat dirinya menjalani umroh, hingga tidak ada firasat yang ia rasakan ketika Lesti dicekik hingga dibanting oleh Rizky Bilar. Dan bagaimana pula, sebagai orang yang sudah dianggap kakak bagi Lesti, Fitri Carlina terlihat menangis hingga lemas, saat mengetahui adiknya itu mendapat kekerasan fisik dari sang suami yang dinikahi pada Agustus 2021 itu. Pemirsa, bersama Intense Investigasi, Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teratual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Intense Investigasi. Di tengah keduanya yang dieluk-elukan sebagai pasangan paling teruwu, harmonis dan juga selalu bikin baper, tiba-tiba saja publik pun dikejutkan dengan aksi Bilar yang tidak pantas, di mana diduga melakukan KDRT terhadap sang istri Lesti Kejora. Bahkan publik termasuk selebritis hingga Lesnar Lover pun merasa geram, hingga mengecam dan menuntut tanggung jawab kepada Bilar atas perbuatan melawan hukum tersebut. Dan di tengah Lesti yang kini masih terbaring sakit di rumah sakit, hingga Bilar pun seolah hilang di telan bumi, seperti apa media sosial yang mendadak dikejutkan dengan kemunculan video seorang pria yang mengaku mantan karyawan Lesnar, di mana menyebutkan bahwa dirinya mendapatkan informasi valid tentang keluarga Lesti yang meminta Lesti untuk segera menggugat cerai Bilar. Cerai-cerai enggak mereka bang? Cerai. Kalau dari orang tua mereka suruh cerai. Dari orang tua Mbak El suruh cerai. Gimana reaksi keluarga Mbak El sangat terpukul atas kejadian ini, bahkan ibu ayah Mbak El sampai menangis. Ayah Mbak El sampai menangis, ibunya sampai menangis. Aset-aset atas nama siapa? Yang namanya kita sudah menikah ada harta gonogini. Jadi kalau pun mereka bercerai nanti hartanya dibagi. Memang mereka sudah dipuncak karir. Cuma kalau sudah seperti ini sudah enggak ada harapan lagi. Ya karena si B sudah dikecam. Sudah diboykot oleh KPI. Enggak boleh tampil lagi di televisi. Sudah pasti karirnya meredup. Karena dia cari makannya di dunia artis. Artis kalau enggak boleh ditampilkan lagi di TV, ya sudah pupus harapannya. Saat ini si B benar-benar terancam. Selain pengakuan mantan karyawan Leslar, diva tanah air Chris Dayanti pun begitu menyayangkan akan tindakan KDRT yang dilakukan Bilar kepada Lesti. Apalagi Lesti adalah sahabat Aurel Hermansia, di mana sama-sama merupakan ibu muda yang kini tengah merawat buah hati mereka yang masih balita. Tak hanya itu saja, kesedihan Chris Dayanti pun juga bertambah ketika mengingat perjuangan Lesti di panggung hiburan tanah air, di mana sering banggung bersama, baik di dalam negeri maupun luar negeri, yang notabene selalu dijaga dan juga ditemani oleh ayah tercinta Endang Mulyana. Mengingat Bilar diduga sempat mencekik hingga membanting Lesti, Chris Dayanti yang kini menjabat sebagai anggota DPR itu pun, mendoakan yang terbaik untuk pasangan muda itu, meski penjara 5 hingga 15 tahun akan mengancam Bilar. Ibu Jep. Kalau saya lebih naluri seorang ibu saja ya, naluri ibu saya prihatin sama Lesti adalah anak dari anak kita semuanya, temannya anak saya, sahabatnya Aurel. Jadi saya turut mendoakan yang terbaik. Ya saya tahu, karena saya tahu dari kecilnya nyanyi di dalam dan di luar negeri juga bareng. Jadi ayahnya selalu nemenin kemana-mana, pasti ayahnya dan ayahnya pasti sedih. Ya kan undang-undang PPKS memang sudah disahkan. Ya restitusi untuk pelaku saja sudah ada. Itu nanti turun-turunannya itu juga ada. Jadi ya kita harapkan yang namanya sudah masuk ranah hukum, ya dijalani saja. Mudah-mudahan ya kalau ada mediasi baik, mudah-mudahan bisa dicapai, ya kita akan bersangat. Ada undang-undangnya ya, kalau secara undang-undang kan memang 5 sampai 15 tahun. Kita mengharapkan anak-anak ini kan usia produktif ya, kita tetap doain lah. Mudah-mudahan nggak sampai hukum yang betul-betul. Yang mengejutkannya lagi, publik figur lainnya yaitu Roy Kiyosi rupanya sudah memprediksi sejak lama mengenai sosok Risky Bilar yang dinilai mempunyai sifat di luar batas. Bahkan dari pantauannya itu, Bilar dinilai memiliki aura abu-abu di mana hatinya terlihat tidak tulus mencintai Lesti dan berbanding terbalik dengan pelantun kelepas dengan ikhlas itu yang benar-benar mencintai suaminya itu. Lantas benarkah, selain tidak adanya ketulusan untuk mencintai Lesti, rumah tangga Lesti dan Bilar akan berujung perceraian? Mengingat, jika dilanjutkan, justru rumah tangganya semakin parah. Dan aku memang udah pernah prediksi kalau misalnya sifatnya si Risky Bilar itu memang begitu gitu. Sebenarnya nggak kaget lagi kalau emang terjadi hal yang beginian. Jadi ya, aku tetap simpati sama si Lesti kejuaraan. Karena kan dia memang mulai karir dari nol banget dan aku tahu banget kan. Dia benar-benar mulai dari nol banget sebagai penyanyi dangdut seperti itu dan bisa dapet panggung sebesar ini kan dia luar biasa. Makanya kalau ada berita seperti ini dan dia dikasarin dan memang benar itu dikasarin, aku ngerasa sedih aja. Kenapa mesti seperti kayak gitu? Aku meramal bahwa auranya Risky Bilar itu abu-abu gitu. Artinya itu seperti kayak orang yang ya nggak tulus gitu tau nggak sih? Kalau si Lesti kejuaraan itu si Lesti ini benar-benar cinta banget, cinta sejati gitu ke Risky Bilar. Jadi aku ngerasa nggak seimbang. Auranya abu-abu, si Lesti kejuaraan warna pink. Kayaknya nggak balance banget dan ini kalau dilanjutin nggak apa-apa. Sebelum mereka menikah selang berapa hari ya? Selang satu bulan-dua bulanan kalau nggak salah ya? Kalau nggak salah sih seperti itu. Akhirnya mereka menikah dan akhirnya terjadi beneran kan KDRT sekarang. Setelah menikah auranya makin hancur gitu loh. Makin kayak nggak sayang gitu sama si Lesti. Aku, ini opini aku sih. Maaf-maaf lagi ya kalau ada salah ngomong. Tapi ya itu aku lihat. Bilar tuh kayak nggak. Bilar tuh kayak cuma manfaatin Lesti gitu menurut aku. Cuma ya mau diapain lagi ya. Karena udah terjadi kayak gini. Ya udah. Mereka berdua fix akan berpisah gitu segera. Dan mungkin memang itu jalan terbaik buat Lesti ya. Untuk mendapatkan pria yang lebih baik lagi. Sempat berjuang bersama meniti karir di dunia dangdut tanah air. Seperti apa Danang yang mendoakan Lesti langsung dari tanah suci. Saat dirinya menjalani umroh. Pemirsa Intense Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Hai, aku Chris Hata. Aku mau mengingatkan pemirsa yang di rumah. Jangan lupa ya, saksikan Intense setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Sehari tahing tiga kali loh. Dan pokoknya jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Bye-bye. Sementara itu kabar memprihatinkan yang kini tengah menimpa Lesti. Ternyata sampai juga di telinga sahabat terdekat Lesti sesama pedangdut Danang. Yang kini tengah berada di tanah suci untuk melaksanakan umroh. Tak tanggung-tanggung, Danang pun mendoakan yang terbaik untuk kesembuhan lahir dan batin untuk Lesti di depan kabar. Dan kita berdoa bersama, Pak. Sudah mudah Lesti juga dipuatkan. Betul. Diberikan ketabahan. Betul. Diberikan kesabaran. Insya Allah. Dan semakin kuat lagi. Mudah-mudahan karena tidak ada ujian yang diberikan Allah melampaui batas kemampuan manusia. Betul. Kami bersama Lesti. Lesti, sabar. Lesti, yang sabar ya, nak. Semangat ya, nak. Saya bersama Lesti. Lesti, senangat. Lesti, semangat. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Imran 135. Dan orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji, keji itu adalah misalnya selingkuh. Nah, atau apabila melakukan kezaliman, hendaknya dia kembali mengingat Allah SWT. Termasuk perilaku kekerasan, Ustaz. Masya berdua sejak tahun 2015. Dan tentu saja kedekatannya sangat dekat ya. Walaupun kita sekarang sudah tidak terlalu banyak beraktifitas bersama karena memang saya sudah menikah. Dede juga sudah menikah. Artinya, kita sudah memiliki kesibukan masing-masing dan punya prioritas yang berbeda. Cuman kan memang doa itu harus saling bersambung gitu. Dan insya Allah silaturahminya biar tetap terjaga walaupun kita tidak pernah bertemu. Tapi silaturahminya dalam doa. Makanya kita doakan dedek di depan Ka'bah. Biar apa yang sekarang terjadi sama dedek segera dapat dilalui. Dedek kembali hidup bahagia. Dan insya Allah sakit yang diderita dedek sekarang ini bisa jadi sebagai pelebur dosanya. Bisa jadi apa ya. Bisa jadi sebagai pengingatnya dedek gitu. Apa yang sudah dilakukan kemarin-kemarin. Diingatkan sama Allah dari kejadian. Seperti diketahui, Danang adalah sahabat Lesti dalam karirnya di dunia musik dangdut tanah air sejak 2015 lalu. Dimana baik Lesti maupun Danang adalah jawara dari ajang pencarian bakat dangdut. Meski kini keduanya terpisah dengan kesibukan masing-masing. Namun Lesti dan Danang masih saling menjaga silaturahmi meski lewat chat dan juga doa. Mengingat Danang begitu dekat dengan Lesti. Lantas adakah sebuah firasat yang dirasakan Danang ketika Lesti diduga mengalami dugaan KDRT yang dilakukan bila. Kalau bicara firasat tentang kejadian ini sebenarnya gak ada firasat ya. Bahkan kita melihatnya kan mereka berdua ini kan pasangan yang sangat bahagia gitu. Diberikan sama Allah berkah rezeki yang berlimpah gitu ya. Diberikan ngomongan yang cepat dan diberikan keluarga yang terlihat sangat harmonis melalui sosial media. Melalui Youtube, melalui siaran-siaran televisi gitu ya. Bahkan aku sempat kaget gitu. Tapi ketika melihat sosial media sekarang yang dikait-kaitkan dengan tayangan-tayangan ketika misalkan Dede sering banget ketika mendengarkan kontestan dalam ajang pencarian bakat bernyanyi. Terus dia sangat menangis ketika melihat lagu-lagu yang berkaitan dengan kisah keluarga. Itu cukup related ya, cukup related. Dede kayak yang wah emang jangan-jangan kisah dalam lagu tersebut juga apa ya, dialami sama Dede gitu. Cuman kan ini kan hanya prediksi kita semata. Yang pasti sih aku gak punya firasat ya. Cuman kalau ngelihat sosial media ketika banyak netizen mengkait-kaitkan ketika. Jadi saya juga ikutan, oh iya juga ya apa benar, apakah memang seperti itu. Karena nangisnya Dede ketika ada di tayangan-tayangan TV ketika mendengarkan peserta lagi bernyanyi, itu kayak nangisnya sambil curhat. Kayak nangisnya kayak gak biasa gitu. Kayak kalaupun memang ikut larut dalam kesedihan lagu, ya biasanya nangisnya ada kadarnya. Tapi ini kok kadarnya tinggi sekali gitu loh. Nangisnya sampai bercucuran, sampai dia kalau kata orang-orang Jawa itu sampai seseken gitu loh. Sampai gitu-gitu, jadi apa benar, apa benar gitu. Memang kita gak pernah tahu ya bagaimana kondisi keluarga orang atau kehidupan seseorang yang sesungguhnya. Karena kadang realita yang ditampilkan dalam sebuah media dan live reality kita itu berbeda jauh dengan apa yang diketahui banyak orang. Tapi Wallahualaikum. Sebagai orang yang sudah dianggap kakak bagi Lesti, Seperti apa Fitri Carlina yang terlihat menangis hingga lemas ketika mengetahui Lesti mendapatkan kekerasan fisik dari sang suami yang dinikainya Agustus 2021 lalu itu. Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel Youtube ini. Halo, Assalamualaikum, aku Nyairo Fitriah. Jangan lupa saksikan Inten. Sehari tiga kali nih kayak minum obat, hari Senin sampai Sabtu. Terima kasih. Bak petir di siang bolong. Itulah yang dirasakan oleh banyak orang saat mengetahui dugaan tindakan KDRT di pernikahan Lesti Kijora dengan Rizky Bilar. Tangis dan amarah pun mengalir dari sosok penyanyi senior yang sudah seperti kakak bagi Lesti yaitu Fitri Carlina. Sambil berurai air mata, ia pun juga mengaku syok saat mendengar kabar Lesti mengalami dugaan KDRT oleh Bilar. Terlebih, setiap kali melihat kebersamaan Lesti dengan Bilar, Fitri pun mengaku melihat keduanya begitu harmonis dan penuh cinta. Karena itulah, jika memang benar Bilar terbukti bersalah atas KDRT yang ia lakukan terhadap Lesti, Fitri pun mengaku jika dirinya sangatlah kecewa. Karena menurutnya kekerasan apalagi terhadap istri sendiri merupakan tindakan yang sangat tidak pantas untuk dilakukan. Ini geram kecewa dan segala macam jadi satu dan pastinya kalau aku sendiri yang sangat mensupport hubungan Leslar selama ini pastinya kecewa dengan tindakan yang diperbuat oleh sang suami. Ya, sebagai sosok yang sudah dianggap kakak, Fitri Carlina pun menjadi salah satu dari jajaran selebriti tanah air yang akan selalu ada di samping Lesti. Untuk menguatkan dan juga mensupport dalam menjalani proses hukum kasus KDRT yang menimpa Lesti. Bahkan, meski kemarahan Fitri Carlina seolah tidak tertahankan, namun dirinya pun juga menyerahkan secara penuh kasus KDRT yang dialami Lesti kepada pihak hukum. Agar sakit hati hingga suzon yang ia rasakan meredah. Yang Lesti sudah mempercayakan kepada kuasa hukumnya dengan jalur yang benar, jalur yang tepat melalui jalur hukum karena semua yang sudah diatur juga dalam undang-undang. Jadi biarlah kita kawal aja. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu tayang 3 kali sehari yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Intense Investigasi. Terima kasih telah menonton!